Pemirsa pemerintah Kabupaten Sumedang terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum. Penyemprotan kembali digulirkan setelah Kabupaten Sumedang dinyatakan sebagai zona orange. Petugas gabungan dari Polres dan Damkar Sumedang melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat umum. Penyemprotan terus dilakukan petugas gabungan pasalnya penyebaran wabah virus corona masih terus terjadi di Sumedang dan Sumedang dinyatakan masuk status zona orange. Petugas Pemadam Kebakaran Arifin mengatakan penyemprotan disinfektan ditujukan di titik-titik keramaian yang rawan penyebaran. Penyemprotan disinfektan dimulai hari ini dan dijadwakan hingga tanggal 4 Januari 2021 mendatang. Sasarannya terutama untuk pusat-pusat keramaian misalkan dari teman telor terus pria dan kelas. Penyemprotan ini berlaku hari ini tanggal 28 Desember sampai dengan 4 Januari 2021. Tujuannya yaitu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kegiatan penyemprotan disinfektan akan terus dilaksanakan karena Kabupaten Sumedang masuk kategori zona orange. Penyemprotan rencananya akan dilakukan berkelanjutan di 26 kecamatan di Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV Kegiatan penyemprotan Awwww Ini adalah kenyemprotan